Intro Ya Headers Balik lagi di Cylinderhead Dan kali ini kita tidak akan Nge-vlog soal bengkel Atau kita tidak akan membahas Projectan restorasi yang kemarin Updatean restorasi yang kemarin Tapi kita kali ini akan Membahas tentang sebuah Pellet Yang sudah cukup lama di Indonesia Dan velg ini akan kita Pakai di proyekan nanti Di Yamaha F1 ZR Yang sedang kita kerjakan Kira-kira velg apa yang akan kita pakai Dan velg apa yang akan kita bahas kali ini Tapi sebelum itu kita bakal Seperti biasa Kita akan di cinematic terbit dulu Dan silahkan tonton Terima kasih telah menonton Ini dia Headers Velg-nya Ya benar ya Ini adalah velg Ferozy Kenapa saya pilih Ferozy Karena sejarahnya Ferozy sudah ada di Indonesia Tahun 1992 Dari 1992 Dan dulu velg ini cukup terkenal Digunakan di kalangan balap Yaitu terlebih khusus Balap road race Velg ini cukup terkenal sebelum Ada velg yang lainnya Seperti SND Rapido Atau RCB Racing Boy Nah Velg ini Mempunyai showroom Di Jalan Lapangan Bola Jakarta Barat Dan saya Memesan ini Dari akun officialnya Di Tokopedia Teman-teman Karena harga velg ini cukup murah Sekitar di bawah Rp.800 Berikut ongkos kirimnya Dan CS Dari Velg Ferozy Yang di Tokopedia Pun cukup cepat ya Ketika saya menanyakan Sebuah velg Responnya cukup cepat Dan velg ini Asli buatan Indonesia Gimana review lebih lengkapnya Kita akan unboxing Dan kita akan lihat Bagaimana kualitasnya Oke Terus kita akan unboxing Velg ini Kalau dilihat dari dusnya Cukup kokoh ya Dan cukup elegan Lumayan juga tingginya Nah Gimana Packagingnya juga Lumayan rapi Sebelumnya ini Sudah saya Pernah saya buka Unboxing Duluan Dan ini kita akan Unboxing secara review Oh Dari Tokopedia Si Velg Ferozy ini Ternyata menggunakan Si cepat Jasa pengiriman Pengiriman si cepat Dan niat cepat juga Karena Kurang lebih Di bawah satu minggu Paket ini sudah Sampai di rumah Yuk kita buka Packaging awalnya Dia menggunakan Apa namanya Strap plus yang besar Ya teman-teman Dan di double Dengan Slow tip yang lumayan besar Jadi dia cukup Jadi dia cukup Jadi dia cukup pokok Nah ini sudah Saya Karena Unboxing ala-ala Jadi Saya double Dan coba kita buka Oh This is it Ini dia velgnya Oh ternyata dia Dan plastik Di plastik Kita buka Ups Wow Keringan juga ya teman-teman Oh Ada dua pieces Ya seperti ini Dalamnya kosong nih Tapi dia terdapat Sekat Untuk kedua apel Oke kita Taruh dulu Biar enak reviewnya Iya Oke ini menurutnya Dia dikasih plastik ya Teman-teman Biar tidak lecet Tapi dia Oh Di plastik Coba kita buka Wow Ternyata seperti ini Dan cukup ringan juga Tidak kalah Tidak kalah Dari RCB atau Tapido SND Tapi dia Kalau dibandingkan dengan Kedua Saingannya RCB atau SND Dia sedikit lebih berat Tapi Tidak masalah Ya ini Pelg Pelgnya Falang Falang 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh Dan Coba kita lihat Yang satunya Yang satunya juga sama Di plastik juga Supaya tidak lecet Nah ini untuk yang belakang Tuh Disini teromoh Dan Untuk kedua Kedua-duanya Ternyata sudah ada Lahar bawaan Jadi kita tidak perlu Menggunakan Atau membeli Lahar baru Cukup cakep Ini Finishingnya Dan yang saya dapatkan Ini adalah Warna putih Sebelumnya Saya pesan warna hitam Ternyata habis Ternyata putih ini juga Bagus juga Karena motor Yang kita miliki Juga hitam putih Jadi Sepadan Nah ini kita akan Review secara Dekat teman-teman Kedua velg ini Yang ini untuk Depan Dan ini untuk Yang belakang Nah Bagaimana Kualitas dari Kedua velg ini Coba kita akan Lihat Nah disini ada Emblem Dari Verozy Emboss Emboss Dari Verozy Kalau Dilihat secara Oh Bentar-bentar Disini kita akan Lihat Ternyata dia sudah SNI Ya karena Secara garis besar Velg ini adalah Velg asli Indonesia Yang diproduksi di Jawa Barat Yaitu di Cikupa Jadi Bangga lah Dengan produk-produk Buatan Indonesia Coba kita lihat Kualitas dari Velg ini Lumayan rapi Teman-teman Tuh Kita lihat Oops Kualitas dari Velg ini juga Bagus Aluminium Alloy Kita lihat Kita zoom Nah Ini jika dilihat Mungkin sedikit kurang rapi Untuk pengecetannya Tapi tidak masalah Cater Tidak salah Kalau velg ini Digunakan Sering digunakan Untuk balap Hingga Sekarang juga Masih Sering digunakan Tim-tim balap Ada bawaan Lahar Dari Verozy Sendiri Kanan Dan Kiri Jika kita buka Di sini juga terdapat Terdapat lahar Begitu juga dengan velg yang belakang Juga terdapat Sudah terdapat lahar Oh iya Velg ini ditujukan untuk Yamaha Jupiter Z Ju atau Jupiter Series Yamaha Vega Mio juga bisa Terus kemudian F1ZR tentunya Jadi Not bad lah Oke lah Dengan harga Di bawah Rp800.000 Berikut ongkos kirim Velg ini sudah Cukup Jika digunakan Untuk sehari-hari Maupun balap Ya untuk Ukuran velg ini Adalah Ukuran untuk depannya 140 Dan Untuk belakang 160 Untuk besok Kemungkinan kita akan Pasangkan ban Depan belakang Ukuran 90 per 80 Teman-teman Jadi cocok lah Dan Velg ini juga Cukup tangguh Jika kita Lihat Pada review 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 Atau Kita lihat Di balap Juga cukup Kuat dan cukup Pokok Untuk harganya Jika di website Saya lihat Ini untuk Velg ini Sekitar Rp525 Kalau tidak salah Teman-teman Kalau Tidak Saya tidak salah Lihat Teman-teman bisa Ngecek Di www.velgrosi.com Nanti disitu Ada katalognya Atau di Akun Tokopedia Velg Veroci Official Nanti teman-teman bisa Cek Sendiri Di rumah Atau di HP teman-teman sendiri Nanti Cek Harganya Dan Ongkos kirimnya Kalau tidak salah Sekitar Rp100 Rp150 Atau Rp130 Cukup Worth it Jika Teman-teman Kekurangan budget Untuk membeli Atau belum ada budget Untuk membeli Velg S&D Rapido Atau Racing Boy Karena Bentuk Velgnya juga Hampir mirip Dengan Racing Boy Yang Rp522 Kalau tidak salah Cukup Untuk diripin Ini sebagai basic Warna putih Juga cocok Untuk diripin Warna-warna terang Seperti Biru, merah Dan lain-lainnya Juga Mantap banget Kemudian Kenapa Saya memilih Velg Ini Karena Yaitu Karena Satu Saya ingin mencoba Velg ini Bagaimana Dengan Perbandingan Velg Ramanya Racing Boy Dan Velg S&D Rapido Karena Program tersebut Sedikit agak susah Ya teman-teman Didapatkan Karena Banyak peminatnya Sehingga Saya Memilih ini Juga karena Saya ingin Menggunakan Barang-barang Dari Indonesia Terlebih Karena ini Sudah diproduksi Di dalam negeri Cukup lama Sekitar Dari tahun 1992 Dan digunakan Terlebih lagi Untuk balap Jadi Cocok Untuk digunakan Di Projek restorasi Kita kemarin Yaitu Yamaha F1ZR Kualitas ini Juga Sangat Tidak kalah Karena disini Sudah ada Standarnya S&I Jadi Tidak perlu Diragukan Untuk Kualitasnya Tidak perlu Takut pecah Atau takut segala macam Karena di Velg Verozy Jika ada Cacat Seperti retak Atau segala macam Bisa ditukarkan Kembali Dan melapor Ke bagian Customer Service Kemudian Difotokan Kemudian Nanti Barang Bisa Melalui Barang Yang Cacat Atau segus Akan Diproses Kemudian Akan Diganti Dengan Yang Baru Cukup Menarikan Kalau Teman-teman Belum Punya Referensi Ingin Membeli Velc racing Tapi Velc racing Seperti Apa Velc Verozy Ini Sangat Cocok Untuk Teman-teman Atau Pemula Yang Ingin Meng-upgrade Velc Dari Velc Jari-jari Produk Ini Velc Cukup Recommended Untuk Teman-teman Untuk Mungkin Sedikit Atau Sekian Dulu Review Dari Cylinderhead Terima kasih Untuk Haters Money Di Luar Sana Yang Telah Menonton Video Ini Tetap Terus Saksikan Channel Kali Cylinderhead Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Terus Jangan Lupa Juga Update Video Selanjutnya Ada Update Tentang Vlog Di Update Di Motor Yang Pergi Restorasi Kita Yang I1ZR Kemudian Akan Ada Tips Tips Bagaimana Merawat Motor Kalian Yang Setelah Restorasi Dan Jangan Lupa Share Comment Dan Like Ke Kementer Kalian Terima kasih Teman-teman Jangan Lupa Terus Tonton Sini Rehead Dan Sampai Jumpa Lagi See Sampai 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 Sampai